Salah satu minuman pemirsa yang bisa dicoba setelah berbuka puasa adalah kopi biji salak. Apa ini? Padahal kan biji salak biasanya dibuang setelah dimakan ya. Tapi yang ini pemirsa justru bisa dimakan karena daging biji salak ini bisa diolah menjadi minuman salah satunya seperti kopi. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu sentra penghasil buah salak di Jawa Tengah. Tak heran jika biji salak menjadi sampah terbuang percuma. Namun ternyata biji salak bisa diubah dan bisa digunakan menjadi minuman. Ide kreatif mengubah biji salak menjadi minuman itu digagas pemuda desa di Wonosobo, Eko Yulianto. Kopi biji salak sudah dipasarkan secara online dan dibanjiri pesanan dari berbagai daerah di Sumatera, Jawa, dan Bali. Setiap bulan, sebanyak 500 bungkus kopi biji salak berhasil diproduksi dengan harga 15 ribu rupiah per bungkus. Kopi biji salak dianggap tidak mengandung kafein. Berdasarkan hasil riset dari sejumlah jurnal, Eko menyebut kasih hati biji salak bermanfaat bagi kesehatan. Kebetulan kami menggunakan salak pondok yang berdasar ngelumut. Kalau untuk yang berdasar lain, di sini memang jarang ditemukan. Salak lokal juga sudah hampir, nggak ada malah. Kalau kelebihan dari kopi kieba ini, yang pertama tidak mengandung kafein. Kedua, juga bisa menurunkan tekanan darah tinggi, kolesterol, sama asam urat. Karena kandungan utamanya ini banyak mengandung folifenol. Inovasi dan kreativitas mengubah biji salak menjadi kopi mendapat perhatian Balai Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah. Untuk mensejahterakan usaha industri rumahan, Balitbang Jateng berencana mematenkan minuman kopi dari biji salak tersebut. Kedepan, kita akan mencoba mendorong yang pertama adalah penetrasi pasarnya. Kemudian yang kedua, kita berikan hak-haknya, hak kekayaan intelektualnya. Mulai baik itu hak merk maupun hak patent, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari kreasinya. Dan dia sendiri pun juga bisa meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan pendapatannya. Selain olahan minuman, biji salak juga bisa dimanfaatkan menjadi makanan dengan berbagai varian makanan ringan. Dari Wonosobo, Endang Instanti, Metro TV